Intro Pedangdut Nasar diisukan meninggal dunia usai terjatuh di kamar mandi Terima kasih telah menonton Sebelum semakin beredar berikut ulasan cek fakta terkait kabar ini Sebelumnya kabar Nasar meninggal dunia ini diunggah oleh akun Youtube Sensasi Celeb Rumor ini beredar menyusul kabar pedangdut jebolan KDI ini sedang dirawat di rumah sakit Dalam unggahannya akun dengan 185 ribu subscriber itu menyebut Nasar jatuh di kamar mandi Dalam judul videonya ditulis sebagai berikut Astaga seperti tak percaya jatuh di kamar mandi King Nasar meninggal dunia Sementara itu dalam thumbnail video tampak foto Nasar terbaring dirancang rumah sakit Dalam thumbnail tertulis judul King Nasar meninggal dunia pecah tangis para sahabat dan orang terdekat Lantas benarkah klaim tersebut? Dilansir dari suara.com simak ulasan cek fakta pedangdut Nasar diisukan meninggal dunia usai jatuh di kamar mandi Setelah ditonton seluruhnya video berdurasi 3 menit 1 detik itu tak memuat kabar Nasar meninggal dunia Video hanya berisi cuplikan foto Nasar di rumah sakit Narator kemudian menjelaskan kondisi kesehatan Nasar yang menurun hingga tak lagi muncul di layar kaca Kemudian ia menjelaskan soal unggahan terbaru dari Nasar di rumah sakit Narator juga menyebut kabar terbaru Nasar jatuh di kamar mandi hingga meninggal dunia dilansir dari kanal youtube lain Namun tak ada bukti yang menunjukkan keakuratan kabar tersebut Sementara terpantau di instagramnya beberapa jam lalu Nasar juga masih membagikan foto terbarunya dia terlihat dicenguk oleh rekan-rekan artisnya Jadi kesimpulannya berdasarkan penjelasan cek fakta tersebut dapat dipastikan Bahwa klaim Nasar meninggal dunia adalah salah atau hoax Video ini termasuk konten yang menyesatkan King Nasar dirujuk ke rumah sakit Singapura karena kondisinya makin parah Pedang Dut Nasar atau yang akrab di sapa King Nasar dikabarkan dirujuk rumah sakit Singapura Kondisi mantan suamimu Sedalifa ini disebut semakin parah Informasi ini disebarkan melalui video yang diunggah oleh kanal youtube Andin Entertainment Dalam unggahnya kanal youtube yang telah memiliki lebih dari 19,7 ribu subscriber ini menuliskan judul sebagai berikut Kabar buruk King Nasar dirujuk rumah sakit Singapura karena keadaannya makin parah Sementara itu dalam thumbnail video yang dibagikan Tampak gambar Nasar sedang duduk di bangku penumpang pesawat Hingga kini unggahan ini telah ditayangkan lebih dari 8.007 kali Tak sedikit netizen yang mempercayai klaim yang ada pada judul video Hal ini tampak melalui kolom komentar lalu benarkan klaim tersebut Berdasarkan penelusuran metrosuara.com Klaim Nasar dirujuk rumah sakit Singapura karena kondisinya semakin parah adalah tidak benar Pasalnya dalam unggahan berdurasi 7 menit 7 detik tersebut sama sekali tidak menguraikan Dan memberikan bukti valid terkait klaim yang telah ditulis di bagian judul video Tayangan ini hanya berisi beberapa foto yang tak saling berkaitan Mulai potret Nasar yang sedang terbaring di rumah sakit Foto Nasar dengan selfie Yamalida Terlepas dari isi video tersebut hingga sekarang juga tidak ada informasi valid Atau credible mengenai klaim mantan suami Mustafa tersebut dirujuk ke rumah sakit Singapura Jika dilihat dari Google belum ada berita resmi yang memberitakan Jika pelantun lagu seperti Mati Lampu itu dirujuk ke Singapura Jadi kesimpulannya berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan Bahwa kabar King Nasar dilarikan ke salah satu rumah sakit di Singapura Karena kondisinya semakin parah adalah keliru Informasi yang disebarkan kanal Youtube Andin Entertainment tersebut Masuk dalam hoax kategori konten mengesatkan Indah lillahi tepat pukul 16.45 King Nasar meninggal dunia Isat tangi sahabat artis semakin histeris Kenyanyi dangdut Nasar Fahad Ahmad Sungkar alias King Nasar Belakangan ini menyedot perhatian publik pasalnya kondisi kesehatan King Nasar baru-baru ini dikabarkan melemah Bahkan King Nasar sampai harus berlarikan ke rumah sakit dengan tangannya yang diinfus Serta bagian hidung yang terpasang oksigen Di tengah kondisi tersebut kali ini justru beredar kabar Jika Nasar telah meninggal dunia pada pukul 16.45 Kepergiannya itu disebut membuat isat tangi sederet sahabat artis semakin histeris Hal itu disebarkan melalui salah satu video di kanal Youtube Anak Lorong yang diunggah pada hari selosa Indah lillahi tepat pukul 16.45 Nasar meninggal dunia Isat tangi sahabat artis semakin histeris Begitu bunyi narasi yang ditulis pengunggah pada judul video Seakan meyakinkan tampil video juga menampilkan foto King Nasar yang telah dibingkai Kemudian ada sederet artis seperti Anwar Ikenur Janar Sertaman dan istrinya Musdalifah yang terlihat menangis Sejauh ini video yang dibagikan kanal Youtube dengan jumlah subscriber 151 ribu itu telah ditonton Lebih dari 3,1 ribu kali kurang dari satu hari Lantas berakah klaim video berdurasi 2 menit 43 detik itu Setelah disaksikan secara utuh ternyata video tersebut tidak menyajikan informasi yang sesuai dengan judul dan thumbnail yang disajikan Pada awal tayangan video tersebut menampilkan suasana para pelayat yang memenuhi pemakaman Lalu transisi berpindah memperlihatkan potret sederet artis seperti Chris Dayanti, Ayo Ting Ting, Ruben Onsu hingga Maya Estianti yang menggunakan pakaian serba hitam khas pelayat Namun setelahnya narrator justru menjelaskan kabar duka yang datang dari pelawak senior asal betawi bernama Haji Nasar Amir Setelah ditelusuri lebih lanjut, kabar duka dari Nasar Amir memang benar adanya Namun mendian sudah meninggal dunia 13 tahun yang lalu, tepatnya pada 8 Maret 2010 silam Sementara itu melaksin Instagram ekingnasar88, pelantun laku seperti mati lampu itu diketahui kondisinya Justru semakin membaik meski masih harus menggunakan selang oksigen dan terbaring diranjang Bahkan sudah 2 hari kebelakang, King Nasar nampak ceria menyembut para sahabatnya Seperti Karen Bilano, Inul Daratista, Ruben Onsu hingga mantan istrinya Musdalifah yang datang menjenguk Maka dari itu dapat dipastikan jika kabar minggernya King Nasar Yang disebarkan oleh channel Youtube Anak Lorong Bupakan Berita Hoax Tayangan video juga dapat dikategorikan sebagai False Connection Lantaran isi dan judul berita yang disajikan tidak sama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!